Pak, struktur organisasi di Padepokan Dimas Kanjeng itu seperti apa Pak? Kalau struktur organisasinya itu teratas ini Aba Ilyas. Di bawahnya Aba Ilyas ada Kanjeng Dimas Taat Pribadi. Di bawahnya lagi itu ada Sultan Agung, Sultan Agung, Sultan Agung. Ada tiga Sultan Agung. Di bawahnya Sultan Agung ini ada namanya Sultan, Sultan, Sultan. Jadi Sultan Agung membawai minimal dua Sultan. Di bawahnya Sultan lagi ada namanya Koordinator. Jadi Sultan ini membawai beberapa Koordinator. Koordinator membawai lagi Subkoordinator. Ini yang langsung bersentuhan dengan Santri, pengikut awal. Ini yang sering menarik uang, Pak. Subkoordinator ini. Kalau ada kegiatan apa itu, setiap kegiatan sedikit pun di sana harus menarik uang. Bahasanya untuk biaya ini, biaya ini. Terkait Marwa Daud, perannya apa Pak Marwa Daud di Padepokan? Kalau Bu Marwa dengan suaminya itu diperkenalkan kepada Mas Kanjeng ini melalui Almarhum Ismail. Yang mengantarkan memperkenalkan ke Mas Kanjeng. Kalau saya tidak keliru, Bu Marwa itu waktu itu telpon melalui parman atau siapa gitu. Kepada Almarhum Ismail itu untuk menaruh uang, menaruh mahar waktu itu menjanjikan 125 juta ke Padepokan. Ternyata Bu Marwa itu datang tidak membawa uang sejumlah itu yang dijanjikan. Hanya bawa uang 5 juta, Bu Marwa itu. Terus saudaranya Bu Marwa ini ambil lagi 5 juta. Jadi hanya 10, Pak. Akhirnya apa yang terjadi? Karena dia kadung nilpun kepada Kanjeng Taat Pribadi, si Almarhum ini takut malu dan sebagainya. Akhirnya dipinjemin dulu dari Almarhum. Sebanyak 115 juta, Pak. Nah itu oleh Almarhum Ismail. Jadi pada saat ke Padepokan itu jumlahnya mencapai 125 juta awal. Itu pun 2012, kan duluan saya itu Bu Marwa itu. Kemudian perannya sendiri di Padepokan setelah itu, Ibu Marwa Daud ini seperti apa? Sejak masuknya Bu Marwa kepada Depokan ini, Mas Kanjeng ini banyak diperkenalkan kepada pejabat-pejabat tinggi negara. Siapa saja, Pak? Mulai dari Presiden, ada anggota DPR, Jenderal Polisi, waktu itu dia juga berfoto bersama dengan Badrodin Aiti. Juga di Istana Negara dia berfoto dengan Jenderal Gatot Normantio, juga berfoto dengan Jaksagung, HM Prasetyo. Juga masih banyak menteri-menteri dan sebagainya itu, termasuk anggota DPR. Setahu Bapak yang menjadi pengikut para pejabat itu siapa saja? Setahu saya, sejak 2011 hingga 2015, saudara Ismail ini terbunuh. Setahu saya juga banyak, Pak, TNI aktif, termasuk anggota polisi aktif yang ikut menaruh mahar di sana. Para pejabat ini datang sendiri atau memang ada skenario modus penipuan terkait pejabat yang menjadi backing-an itu, Pak? Ada yang menghubungkan, kalau yang kayak untuk pejabat tinggi negara, kemungkinan besar yang banyak berperan adalah Ketua Yayasan Bumarwa. Karena Bumarwa ini berupaya agar Mas Kanjing ini presentasi di istana negara itu. Dia mempromosikan bahwa pada depokan ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Akhirnya banyak yang tertarik juga. Termasuk politisi Senayan, Pak, juga naruh uangnya itu. Cuman nggak perlu saya sebutkan namanya, karena juga itu lumayan banyak, Pak. Ada yang ratusan miliar juga itu. Bukan hanya puluhan miliar. Menurut Bapak, kenapa sih Dimas Kanjeng ini butuh backing-an? Ya, saya kira kalau menurut penen saya, karena ada hal-hal yang tidak beres di belakang hari. Ternyata terbukti 2016 ini mencuat, kan? Dengan adanya dimulai dari mencuatnya kasus pembunuhan saudara Ismail Hidayah dan Abdul Gani, akhirnya merembet. Apa sih pengembangan dari polisi? Apa sih sebetulnya ini terbunuh? Ternyata hanya masalah uang. Mahar, nah itu. Kan sangat bohong itu ketua Yayasan Bumarwa sering ngomong di media. Tidak ada mahar, Mas Kanjeng ini dapat karoma dan sebagainya. Karoma tidak untuk orang-orang biasa seperti itu. Yang mendapatkan karoma adalah orang-orang yang sudah tingkatannya tingkat makrifat. Terkait MUI yang mengatakan bahwa ajaran di Padepokan di Mas Kanjeng ini sesat. Bagaimana Pak, pendapat Pak seperti itu? Ya, saya merasakan ada kesesatan di sana, terutama mengenai ini nih Pak. Apa ini Pak? Ini sempat dipermasalahkan sebenarnya. Nah ini ada tulisan. Pak Depokan menjawab, Kun faya kun. Nah ini tidak diperbolehkan bahasa seperti ini. Karena kun faya kun ini semuanya hanya milik Allah. Bukan milik taat pribadi. Milik orang biasa. Nah ini yang pertama. Yang kedua, di sana ada penipuan di sini. Penipuan gelar Pak. Ini di sini. Taat pribadi ini sampai ditulis di sini Hadaratus Seh. Punya titel Hadaratus Seh. Ini aja, mohon maaf. Ini berdoa aja tidak bisa. Baca Al-Quran juga tidak bisa. Pernah dipraktekan Pak, dia tidak bisa baca Al-Quran? Loh, setiap kegiatan, setiap acara pernah diberimik. Saya minta doanya Mas Kanjeng, mesti dilemparkan ke lain. Kepada Ustadz dan sebagainya. Jelas ini tidak bisa. Makanya pada saat ada acara, saya tantang ini untuk baca Al-Quran, Dha'isa. Tidak boleh pakai embel-embel Hadaratus Seh. Ini untuk sebutan para orang alim ulama, orang waru dan sebagainya. Dan ini bukan keturunan kiai. Jadi di sini ada lagi tulisan Guru Besar. Guru Besar ini minimal kan profesor, dokter. Baru sebutan Guru Besar. Ini sekolahnya hanya SD, SMP, SMA cuma. Selain itu yang menurut Bapak, alirannya sesat itu yang seperti apa lagi? Yang diajarkan oleh Dimas Kanjeng. Ya, itu yang sempat saya laporkan juga pada saat ritual yang tidak memakai kirim fatihah itu tidak melalui Nabi Muhammad. Itu langsung kepada Aba Ilyas, Aba Dofir, terus Aba Abas, apa lagi satunya itu. Terus kepada dia, kirim fatihah kepada Hadaratus Seh, Kanjeng, Dimas, taat pribadi. Nah ini, ini juga tidak dibenarkan. Harapan Bapak sendiri terkait kasus ini untuk ke depannya seperti apa, Pak? Harapan saya segera proses hukum, terutama yang pembunuhan dan penipuan, segera dituntaskan sampai ke Mija Hijau dengan mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai undang-undang dan peraturan yang ada di Indonesia. Nah itu. Terus, untuk yang merasa dirugikan, segera uang itu dikembalikan kepada seluruh santri. Dan ini negara harus turun. Harus proaktif, Pak. Terutama juga Presiden harus mengintruksikan kepada bawahnya. Kepada Kapolri, kepada Kejaksana Agung, kepada Mahkamah Agung. Jangan coba-coba main-main kasus ini. Walaupun Mas Kanjeng, taat pribadi ini memiliki uang triliunan, bukan miliatan. Ya, itu tadi perbincangan saya dengan Junaidy, salah satu mantan pengikut Dimas Kanjeng, taat pribadi yang juga menjadi korban Dimas Kanjeng, taat pribadi.